Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 11, kurikulum merdeka tentang lingkungan dan kependudukan. Pada video kali ini, kita akan membahas data penduduk. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Mengapa data kependudukan itu sangat penting? Data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, kematian, perpindahan atau migrasi, komposisi penduduk, kepadatan penduduk, dan lain-lain, sangat penting. Itu karena diperlukan sebagai gambaran kondisi suatu wilayah di dalam menyusun kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Sumber data penduduk itu ada tiga. Sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei khusus. Ini adalah sumber data penduduk yang utama. Kalau kalian ingin mendapatkan data sehari-hari penduduk yang relatif update, kalian bisa buka situs di Disduk Capir, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipir. Bahkan jika kalian ingin mendapatkan data penduduk dunia secara live yang berisi penduduk berbagai negara dan seluruh dunia secara live dan bertambah terus-menerus, kalian bisa membuka situs WordDometer yang berlangsung secara live setiap detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Kita mulai dari sumber data penduduk yang pertama adalah sensus penduduk. Ini adalah gambaran sensus penduduk yang terakhir. Dan pelaksananya adalah BPS, yaitu Badan Pusat Statistik yang melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali. Apa tujuan sensus penduduk? Yang pertama adalah untuk mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Ini adalah gambaran sensus penduduk pertama Indonesia tahun 61, 71, sampai tahun 2020 yang secara umum berubah, meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, mengetahui jumlah. Ini dari data penduduk ini, jumlah penduduk. Kemudian pertumbuhannya penduduk atau laju pertumbuhan penduduk. Komposisi yang didapat biasanya dari presentasi penduduk produktif, lansia, dan juga anak-anak. Dan juga sumber informasi lain, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Termasuk juga pemerataan penduduk. Di samping itu, fungsi yang lain adalah untuk perencanaan pembangunan. Macam-macam sensus penduduk. Menurut tempat tinggalnya, ada dua. Satu, sensus de jure adalah sensus penduduk yang dikenakan kepada warga yang benar-benar tercatat tinggal di tempat tersebut dengan bukti kartu identitas seperti KTP, KK, dan juga SIM atau surat izin mengemudi dan juga bukti yang lain. Keunggulan dari sensus de jure ini, data akurat, kemudian waktu petugas fleksibel, dan menghindari data rangkap, apalagi kalau sekarang KTP sudah berlaku online. Kelemahannya, sebagian tidak memiliki identitas. Beberapa penduduk, karena memang keterbelakangan, keterisoliran, dan sebagainya, sehingga belum memiliki kartu identitas. Dan juga kurang akurat untuk perencanaan pembangunan, karena terkadang penduduk terdata tetapi orangnya tidak ada di rumah. Yang kedua adalah sensus de facto. Adalah sensus penduduk yang dikenakan kepada setiap orang yang pada saat sensus berada di wilayah sensus. Seperti ini gambarannya ketika petugas datang, bapak kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak ada di rumah. Keunggulannya, data tercatat real karena sesuai untuk perencanaan pembangunan dan juga layanan publik seperti terdata dan benar-benar ada orangnya. Kelemahannya, terkadang tercatat lebih dari satu kali atau tidak tercatat sama sekali. Ketika sedang tidak di rumah, hanya pergi untuk beberapa saat. Macam sensus yang kedua adalah menurut teknik pengisian data. Yang pertama adalah host holder. adalah teknik pengambilan data yang diserahkan kepada penduduk atau tuan rumah. Nanti setelah selesai diisi, sore hari atau esok harinya bisa diambil. Ini sesuai untuk masyarakat yang berpendidikan menengah atau tinggi seperti tidak di wilayah perkotaan ataupun di wilayah desa yang sudah maju. Keuntungannya, petugas waktunya lebih cepat. Kekurangannya, data bisa salah atau tidak asli. Karena bagaimanapun, beberapa pertanyaan atau pengisian data memerlukan ketelitian dan pengetahuan tentang kependudukan. Metode yang kedua adalah canvaster, yaitu teknik pengambilan datanya jika diisi sendiri oleh petugas, yang mana petugas bertanya dan penduduk menjawab setiap pertanyaan oleh petugas. Ini sesuai untuk masyarakat pedesaan yang pendidikannya umumnya menengah ke bawah. Kelebihannya, datanya akan benar dan rinci karena seluruh pertanyaan akan bisa dijelaskan oleh petugas sensus. Kelemahannya membutuhkan waktu yang lama. Pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan setiap 10 tahun sekali atau desaunial sensus, yaitu pada tahun yang berakhiran dengan angka 0. Dan sejak kemerdekaan, Indonesia sudah melaksanakan sensus penduduk sebanyak 7 kali adalah sebagai berikut. Pada sensus penduduk pertama tahun 1961, penduduk Indonesia berjumlah 97 juta. Hingga sensus yang ke-7 tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270,2 juta jiwa. Dari sini kita bisa mendapatkan data pertumbuhan penduduk pada rentang 61-71, 2,1 persen. Kemudian meningkat pada era tahun 1971-80, 2,31 persen. Kemudian menurun 1,98 persen, 1,44 persen sempat naik lagi tahun 2000-2010. Namun pada sensus terakhir kemarin, penduduk Indonesia laju pertumbuhannya turun menjadi 1,25 persen. Dan inilah gambaran jumlah penduduk Indonesia dari sensus ke sensus dalam diagram batang yang secara sepintas kita bisa melihat bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia adalah terus mengalami peningkatan. Namun demikian, ternyata laju pertumbuhannya bisa kita turunkan. Dan yang terakhir, kita sudah tidak tergolong cepat, tapi tergolong sedang karena laju pertumbuhan penduduk Indonesia 1,25 persen. Dan dari data tersebut, kita ternyata penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 juta jiwa ini berada di peringkat 4 di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Ini data pada sensus atau tahun 2020. Namun, setelah 3 tahun berselang sampai akhir Desember 2023 kemarin, ternyata peringkat penduduk di dunia sudah mengalami pergeseran. Ini dari sumber worldometer yang setiap saat kita bisa membukanya secara live. Nomor 1, Tiongkok sudah turun dan India naik ke nomor 1 dengan total populasi 1,428 miliar. Kemudian, ada lagi negara Afrika, yaitu Nigeria yang sebelumnya di peringkat 7, naik di peringkat 6. Diperkirakan negara Nigeria ini akan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk, bahkan beberapa puluh tahun ke depan akan menyalik negara Indonesia. Data atau sumber data penduduk yang kedua adalah registrasi penduduk, yaitu kegiatan mengumpulkan atau pencatatan data kependudukan setiap hari yang mengubah status kependudukan seseorang di suatu wilayah. Pelaksananya adalah kantor desa atau kantor kelurahan. Apa yang dicatat? Antara lain adalah kelahiran, kemudian kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak atau adopsi anak, perubahan tempat tinggal, perubahan pekerjaan. Tujuan registrasi ini adalah untuk mendapatkan data terbaru tentang penduduk dan proses pada pemerintah lebih tinggi untuk perencanaan lebih lanjut. Kelemahan dari registrasi ini, terkadang kualitas sumber daya manusia atau petugas yang ada di kelurahan, di kantor desa, itu masih kurang. Sehingga data kurang tepat dan kurang mencerminkan data yang sebenarnya. Dan sumber data penduduk yang terakhir adalah survei penduduk. Adalah pendataan penduduk yang dilakukan oleh badan atau instansi tertentu pada waktu tertentu dengan tujuan tertentu. Kemudian pelaksana adalah badan, lembaga tertentu, perburahan tinggi tertentu, dan lain sebagainya. Contohnya adalah SUSENAS atau Survei Sosial Ekonomi Nasional seperti ini dilakukan oleh BPS. Kemudian BPS juga melakukan SUKERNAS atau Survei Angkatan Kerja Nasional. Dari SUKERNAS ini didapat berbagai data antara tingkat pengangguran yang terus menurun, kemudian akan ada jam kerja penduduk, itu ternyata meningkat. Kemudian ada SUPAS, Survei Penduduk Antar Sensus, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran SUPAS rentang antara 2010 dan 2020, maka tahun 2015 diadakan SUPAS, Survei Penduduk Antar Sensus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk memperdalam data kependudukan, silakan kalian bisa pilih salah satu untuk tugas proyek kalian. Untuk video selanjutnya adalah penduduk sebagai sumber daya manusia. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!